Korban kebakaran di RT 13 Jembatan Besi saat ini sangat berharap kepada pemerintah untuk diberikan tempat tinggal sementara. Saat ini para korban kebakaran terpaksa menumpang di rumah kerabat mereka masing-masing. Saat ini seluruh korban kebakaran Jembatan Besi yang berjumlah sebanyak 8 kepala keluarga semuanya menumpang dan tinggal di rumah kerabat masing-masing. Beberapa korban berharap kepada pemerintah agar mereka bisa diberikan fasilitas rumah hunian sementara seperti korban kebakaran pasar batu yang direlokasi di rumah susun Rusunawa milik pemerintah daerah. Salah satu korban kebakaran Jembatan Besi, Hasbudi sangat mengharapkan jika dirinya dan keluarganya bisa dibantu tempat tinggal sementara. Ya saya mewakili korban kebakaran di Kelurahan Mas Ujung Batan Besi. Pertama-tama saya mengucapkan beri terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan support, bantuan dan doa-doa yang selama ini sudah diberikan pada khususnya korban kebakaran. Mungkin selanjutnya korban kebakaran ini berharap bantuan berupa hunian baik itu sementara ataupun selanjutnya mungkin bisa ini juga di permainan atau bagaimana. Tapi kan kemarin dapat berita juga yang korban kebakaran pasar batu itu dapat dari Pemkot ya, Pemkot hunian di Rusunawa. Mungkin karena disini juga ya sama-sama korban, jadi berharap ini sementara-sementara berharap hunian. Hendrik mengabarkan untuk TVKU. Terima kasih telah menonton!